Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel Senang sekali, saya Aditya Squaro kembali hadir ke depan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Squaro channel Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Squaro Di konten Ramal X Squaro kali ini, saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk Di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar Hari ini kita akan membahas tentang Bill Mesh, Billy Syahputra dan juga Memes Prameswari Kira-kira apa yang akan kita bahas tentang mereka berdua Tapi sebelumnya, saya juga ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini Langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squaro channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berumbang di tonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya Tidak lupa saya juga ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau publik figur idola kalian yang ingin diramal oleh saya Bisa langsung saja tulis di kolom komentar Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya Untuk kalian yang konsultasi, bermasalah pribadi kalian boleh tanya apa saja Baik ada keuangan asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia Apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia Langsung saja DM Instagram saya di Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar Dan hari ini kita akan mencoba untuk membaca tingkat kecocokan dari Bile Syahputra dan juga Memes Prameswari Menurut Perimbun Mocorogo Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin ketinggalan Ataupun juga masih belum paham apa sih Perimbun Mocorogo Jadi Perimbun Mocorogo itu adalah salah satu cara Yang berasal dari metode ya Metode dari Jawa khususnya Yang melihat bagaimana tingkat kecocokan seseorang dengan orang lain Yang mungkin dijodohkan dengannya Ataupun juga itu adalah pasangannya Misal ada suami istri Yang kira-kira menurut orang yang membacanya Atau sang peramalnya itu Membaca dengan media Perimbun Mocorogo itu tingkat kecocokannya seperti apa Mocorogo itu dalam arti adalah Mocorogo itu adalah membaca Rogo itu adalah bentuk fisik Mocorogo Jadi bentuk fisiknya seperti apa Nanti dicocokan kira-kira tingkat kecocokannya seperti apa Karena dalam wajah ataupun muka dari seseorang itu memiliki titik-titik tertentu Untuk bisa dicocokkan dengan pasangannya Nah jadi kemarin kita sudah sempat membaca Tempun Mocorogo dari beberapa pasangan ya Salah satunya adalah dari Cinta Perayaan dan juga Zulia Abbas Kemudian juga ada juga dari yang lainnya Itu ada beberapa Dan hari ini kita akan membahas tentang Bilisah Putra dan juga Memes Prameswari Saya sudah menyiapkan foto dari Bilisah Putra dan juga Memes Prameswari Dan akan kita bahas dari atas sampai bawah Atau sampai bawah dalam arti dari rambut Kemudian sampai ke bawah ya Sampai dagu Nanti akan kita cocokan dan kita ambil kesimpulannya Ada berapa persen tingkat kecocokan dari Memes dan juga Bilisah Putra Kita mulai dari rambutnya Kalau dari rambut Saya lihat mereka berdua memiliki jenis rambut yang hampir sama Jadi meskipun ya Meskipun rambut Bilisah Putra Kemarin sempat panjang Tapi tidak sepanjang Memes Prameswari Dan sekarang kalau tidak salah sudah dipotong ya Kita tidak melihat bagaimana panjang pendeknya rambut tersebut Tapi kita lihat dari tekstur Kemudian dari bentuk rambutnya Jenis rambutnya seperti apa Nah saya melihat dari Memes dan juga Bilisah Putra memiliki rambut yang hampir sama Jadi itu salah satu poin Yaitu rambutnya Kemudian kita lihat dari segi Ini ya bagian sini jidat ya bagian kening Saya lihat mereka berdua itu juga hampir memiliki kening yang sama Dan disini mereka lebih sering untuk menampakkan keningnya Daripada menutup Jadi Memes dan juga Bilisah Putra itu jarang sekali untuk tidak memperlihatkan keningnya Jadi sering diperlihatkan Meskipun kemarin Bilisah Putra rambutnya saat panjang Mungkin kadang sempat tertutup Tapi juga ada momen diru dikucir Kemudian lebih menampakkan keningnya Dan kita lanjut di bawah lagi Dari alisnya Dari alisnya saya lihat Mereka berdua agak berbeda ya Dari alisnya modelnya agak berbeda Dan di bawahnya lagi dari matanya Dari matanya mereka berdua hampir memiliki mata yang sama Tapi ada beberapa momen Dimana Memes Prameswari matanya itu agak Ini ya agak Tajam di bawah seperti ini ya Tapi secara Tatapan ya Tatapan mereka berdua itu hampir sama Jadi itu adalah salah satu poin Jadi yang agak berbeda saat ini adalah dari alisnya Kemudian kita turun lagi untuk hidungnya ya Untuk hidungnya mereka berdua agak berbeda Seorang Memes Prameswari hidungnya agak lancip gitu ya Kemudian Bilisah Putra agak besar sedikit Tapi tidak kemudian besar sekali itu tidak Jadi ada perbedaan disini Kemudian Dari segi mulut ya Dari mulut ataupun juga bibir Disini ada perbedaan juga Perbedaan yang menurut saya cukup terlihat ya untuk teman-temannya lainnya Dan disini Baik bibir ataupun dagu Itu memang ada perbedaan Maksudnya dalam bibir mereka berdua itu memang agak berbeda Tapi untuk dagu Saya lihat mereka berdua itu hampir mirip ya Hampir mirip Jadi yang agak berbeda Ada alis Kemudian hidung dan juga Bibir Ya Alis Hidung Bibir Jadi ada tiga yang menurut saya Agak kurang pas Ataupun juga agak kurang cocok diantara mereka berdua Tapi untuk poin yang lainnya Ada rambut Kemudian ada kening Mata Kemudian juga Ada dagu Itu hampir sama Memiliki tingkat kecocokan yang hampir sama Jadi ada beberapa titik yang saya lihat disini Mereka berdua itu cukup cocok Cukup serasi Dari Mocho Rogo ya Dan yang paling saya Lihat disini Yang paling menarik dari Mereka berdua adalah Bagaimana saat mereka tersenyum Bagaimana saat mereka tersenyum Dan saat mereka Saling menatap Itu ada sesuatu yang menurut saya Spesial dan juga Agak berbeda Berbeda dalam arti adalah Sesuatu yang positif ya Jadi Berbeda antara mereka Apabila Bilisya Putra dan juga Memes Prameswari Saling tatap-tatapan Kemudian tertawa Itu hampir sama Tapi beda Apabila Bilisya Putra Saling menatap Dengan orang lain Kemudian tertawa dengan orang lain Itu Ada aura yang agak Berbeda Ya jadi Kalau misalkan sama Memes Prameswari Menurut Primbon Mocho Logo Versi saya pribadi Mereka berdua memiliki Tingkat kecocokan Sekitar 75-85% Jadi menurut saya Itu adalah Sesuatu yang Cukup baik ya Antara 70-80 Itu adalah sesuatu yang Baik Dan Disini saya melihat Mereka berdua masih Ada hal yang Mungkin Bisa kita korek Yang lainnya Bisa jadi Versi Tarot Bisa jadi versi Primbon Nanti bisa kita cek Apabila memang Teman-teman ingin Ada sesuatu yang ditanyakan Tentang mereka berdua Bisa kalian tulis Di kolom komentar Mungkin di episode Yang selanjutnya Bisa kita bahas lagi Ataupun Kalian ingin Kita live Youtube Bisa tanya jawab langsung Bisa kalian Tulis di kolom komentar Juga Karena ada beberapa Nama yang sempat Muncul Yang sempat Dikait-kaitkan Dengan Bilisya Putra Yaitu Ada Maria Fania Kemudian juga Kemarin Ada Yang lain juga Saya kurang paham Siapa Namanya Saya juga lupa Itu juga Sempat dikait-kaitkan Tapi ya Itu semua tergantung Kepada Para pemirsa Para penonton Yang kira-kira Ingin Mendukung Siapa Mendoakan Siapa Dengan siapa Silahkan Doakan Yang terbaik Itu juga Bukan sesuatu Yang Salah Kalau menurut saya Karena itu juga Sebuah dukungan Tapi jangan sampai Dukungan kalian itu Juga Merendahkan Ataupun juga Menjatuhkan Nama-nama Yang lainnya Silahkan Kalian doakan Yang terbaik Untuk Yang kalian Dukung Tapi juga Jangan sampai Kalian menjatuhkan Orang yang Tidak kalian Dukung Bagaimanapun Juga Mereka semua Adalah Orang-orang Baik Mereka semua Adalah Para Artis Atau Publik Figur Yang memberikan Segala sesuatu Yang dia punya Untuk menghibur Masyarakat Indonesia Jadi Mereka adalah Orang baik Yang tidak harus Kita jatuhkan Tetap kita dukung Dan kita doakan Yang terbaik Untuk mereka Semuanya Jadi itu tadi Pembahasan kita Tentang Primbon Mochorogo Untuk membaca Tingkat kecocokan Dari Billy Syahputra Dan juga Memes Prameswari Ada tingkat Tingkat kecocokan Sekitar 70-80% Jadi Buat Bill Mesh Lover Silahkan Tetap Doakan Yang terbaik Untuk Billy Syahputra Dan juga Memes Prameswari Semoga Apabila mereka Berjodoh Akan diberikan Jalan yang Terbaik Kemudian Juga Petunjuk-petunjuk Supaya mereka Itu bisa Semakin Dekat Dan Ingat Ini hanya Sebatas Prediksi Karena Segala sesuatu Di dunia ini Atas gendak Tuhan yang Maha Manusia yang Bisa berusaha Dan berdoa Manusia bisa Berencana Tapi tetap Tuhan lah Yang menentukan Dan apabila Saya ada salah Kata Selalu Jep Orang Lebihnya Saya mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Karena manusia Adalah tempatnya Salah Dan hilaf Akhir Kata saya Adit Eskoro Mohon Nundur diri Ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih